Intro Nama Eka Febri Setiawan menjadi pemain muda baru PSIS Semarang yang masuk dalam skuad tim Nas Indonesia untuk piala AFF U23. Masuknya Eka Febri menambah daftar pemain PSIS di skuad tim Nas Indonesia setelah sebelumnya ada Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga. Eka Febri dipanggil Shin Tayong bersama 29 pemain dalam skuad tim Nas Indonesia untuk piala AFF U23 yang akan berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 20. Eka Febri memulai debutnya di tim senior PSIS Semarang pada Riga 1 musim 2019. Ia dimainkan dalam 22 pertandingan dan mencetak 1 gol. Pada musim 2021-2022, pemain kelahiran Tuban 21 tahun silam ini sudah dimainkan 10 kali dan sudah mencetak 1 gol. Sejauh ini, Eka Febri sudah melakukan sebanyak 6 kali tembakan ke arah gawang dengan 3 di antaranya tepat sasaran. Secara defensif, Eka Febri sudah melakukan tackle 7 kali dan 10 kali intercept. 4 kartu kuning dan 1 kartu merah sudah pernah dia dapatkan. Tidak terlalu buruk bagi pemain yang memang tugasnya untuk bertahan. Karir sepak bolanya dimulai dari SSB Persatu Tuban, Jember United, Bumi Wali FC hingga masuk squad PSIS Junior pada 2018-2019. Pemain yang berposisi sebagai gelendang bertahan ini mulai bergabung di PSIS pada 13 Januari 2020. Febri dikontrak hingga 13 Januari 2023. Berdasarkan laman Transformer, nilai pasar Febri cukup besar untuk ukuran pemain lokal berusia muda. Ia dibanderol dengan nilai pasaran sebesar 1,74 miliar rupiah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Eka Febri akan menjadi andalan di tengah Shin Taeyong di Piala AFF U23? Kami tunggu ya kehadiran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati